Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pelatih Shintayong baru-baru ini membuat sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan penggemar tim NAS Indonesia, yang dapat kita anggap sebagai peringatan keras untuk pemain dan penggemar tim NAS Indonesia. Yah sebelumnya kita sudah tahu bahwa Garuda Indonesia berhasil ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun perjuangan anak asuh Shintayong belum berakhir, masih ada beberapa tantangan untuk Garuda Indonesia jika ingin tampil di Piala Dunia 2026, yah kita semua tahu bahwa banyak. Penggemar tim NAS Indonesia yang ingin melihat Shintayong membawa tim NAS Indonesia ke Piala Dunia 2026, namun sayangnya pelatih Shintayong tidak mau menjadi seperti orang bodoh sampai mimpi di siang bolong. Begini kata pelatih Shintayong, setelah undian, jika memang kami mendapat sekitar tiga lawan yang kuat maka kami akan mengincar posisi tiga bahkan empat, lalu setelah itu kami bisa berjuang di babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan kami sudah memikirkan laga playoff. Ucap pelatih Shintayong seperti dilansir dari media Korsel, Yonhap, faktanya ranking Indonesia adalah yang terendah dibanding 18 tim peserta di putaran ketiga untuk bisa ke Piala Dunia, kami benar-benar harus mengharapkan. Keberuntungan kata pelatih Shintayong, jadi dapat kita simpulkan dengan perkataan Shintayong yang mengatakan bahwa dirinya mengharapkan keberuntungan, jadi maksudnya pelatih Shintayong tidak ingin mimpi di siang bolong dan tidak ingin terlalu percaya diri dapat membawa tim NAS Indonesia ke Piala Dunia 2026 dengan mudah. Perlu perjuangan keras? Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Pelatih Shintayong dibuat terharu oleh supporter tim NAS Indonesia, ya seperti kita tahu pelatih Shintayong baru saja membawa tim NAS Indonesia ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, jadi banyak supporter tim NAS Indonesia yang mengelukan nama pelatih Shintayong. Dan perbuatan supporter tim NAS Indonesia itu membuat hati Shintayong bergetar dan tersentuh, namun tak heran sih apa yang dicapai oleh Shintayong bersama tim NAS Indonesia memang sesuatu yang sangat istimewa, begini. Kata pelatih tim NAS Indonesia itu, saya sangat gembira bisa membuat sejarah baru di sepak bola Indonesia dengan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ucap pelatih Shintayong, seperti dikutip dari Slist Kair. Jujur saja, saya sampai dibuat bergetar ketika lebih dari 80 ribu penonton yang memenuhi stadion berteriak Shintayong dan menyanyikan lagu tentang saya, dan saya menginginkan itu, salah satu dari tiga tim besar seperti Korea Selatan, Jepang, dan Iran akan jadi lawan kami, di Korea juga ada pro dan kontra. Namun saya merasa akan lebih baik jika kami akan melawan mereka dibandingkan tim lain, kata pelatih Shintayong, bagaimana menurut kalian guys dengan komentar Shintayong, tulis pendapat kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. sub indo by broth3rmax